Intro Terdakwa kasus pembunuhan berencana terhadap Novensa Heusual Tabarat atau BGRG Verdi Sambo dengan tidak sengaja mengatakan dirinya ikut menembak Hal itu disampaikan Sambo dalam persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Kamis 8 Desember 2022 Dikutip dari Tribunews.com, dalam sidang tersebut Jaksa Penuntut Umum JPU menunjukkan barang bukti kepada Sambo Barang bukti yang ditunjukkan tersebut yaitu pakaian yang dipakai Sambo pada saat terjadinya penembakan Selain itu, JPU juga memperlihatkan sebuah senjata api yaitu laras panjang dan pistol jenis Glock JPU bertanya kepada Sambo apakah dirinya mengenali laras panjang tersebut Selain itu, JPU juga bertanya senjata tersebut dipegang gantian atau setiap ajudan memegang masing-masing Verdi Sambo mengatakan senjata laras panjang itu digunakan ajudannya Lalu, JPU bertanya lagi terkait yang menggunakan senjata jenis Glock Sambo menjelaskan senjata jenis Glock tersebut diserahkan kepada Richard Eliezer Kemudian diamankan di Mako Lalu, diambil kembali oleh dirinya Diketahui saat JPU bertanya kepada Sambo terkait ia menggunakan senjata HS Untuk menembak Joshua dengan tiba-tiba ia menjawab Dirinya telah menembak punggung Brigadir J Terlihat, setelah menjawab pertanyaan tersebut, Sambo langsung menunduk dan membenarkan kemejanya Sebelumnya, Sambo sempat memberikan kesaksian dalam persidangan Richard Eliezer Dirinya mengaku tidak ikut menembak Joshua Ini yang saudara tembakan ke HS Yang saudara tembakan yang saudara bilang ambil dari Punggung Joshua Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!